Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Coach Reza di kelas Extra Curricular Science Nah, hari ini kita akan belajar tentang magnet Ya, ini Coach punya magnet Jadi kita akan belajar tentang magnet hari ini Nah, oke Sebelumnya adik-adik pernah mendengar kata magnet? Belum Atau pernah melihat magnet sebelumnya? Belum Jadi kita akan belajar tentang magnet hari ini ya Jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi Nah, Coach akan jelaskan dulu dari sifat magnet ya Jadi magnet itu, dia terdiri dari kutub utara dan kutub selatan Kalau di magnet yang punya coach Itu bagian yang warna birunya adalah kutub selatan dan bagian yang warna merahnya adalah kutub utara Gitu ya Nah, maka yang terjadi adalah maka magnet tersebut akan tolak menolak Jadi dia tidak akan tarik menarik ya Nah, sedangkan kalau kita pertemukan dua kutub yang berbeda dari dua magnet yang berbeda Misalnya ini kutub selatan di mahamid yang satu coach pertemukan dengan kutub utara di mahamid yang lain Nah, lihat Dia akan saling tarik menarik Nah, itu adalah sifat mahamid ya Jadi ketika magnet dengan kutub yang sama dipertemukan maka akan tolak menolak Sedangkan kalau magnet dengan kutub yang berbeda dipertemukan maka dia akan tarik menarik Oke ya Nah, sekarang karena kalian sudah tahu sifat dari magnet Nah, coach punya tugas nih untuk kalian Nah, kita lihat coach kasih dua-dua magnet ya Jadi, satu magnetnya sudah ditandai dan magnet yang lain itu belum ditandai Gitu Nah, tugasnya kalian adalah kalian menentukan untuk magnet yang belum ditandai ini Kira-kira bagian yang mana yang merupakan kutub utara dan bagian mana yang merupakan kutub selatan Gitu ya Nah, caranya gampang tinggal kalian gunakan magnet yang ini yang sudah diketahui Kutubnya Gitu ya Nah, untuk yang ini yang birunya itu adalah kutub selatan dan yang warna merah adalah kutub utara Nah, tinggal dipertemukan saja Gitu ya saja Kalau misalnya sudut bagian yang ini ketemu kutub utara ya Kalau dia ternyata tarik menarik ya Berarti bagian yang ini adalah kutub selatan ya Karena ketika dipertemukan dengan kutub utara Tinggal kalian ternyata tarik menarik bagian yang merupakan kutub utara dan bagian yang merupakan kutub selatan Gitu ya Nah, kalau sudah kita akan pindah ke LKS Nanti kalian akan menekan kutub utara dan bagian yang merupakan kutub utara dan bagian yang merupakan kutub utara dan bagian yang merupakan kutub utara ini Dua kutub yang sama itu dipertemukan Jadi kutub selatan bertemu dengan kutub selatan Kutub utara bertemu dengan kutub utara Nah kalau kita kan sudah belajar tadi ya Kalau misalnya kutub yang sama dipertemukan Maka mahnya tersebut akan tolak menolak Karena ini dua mahnya ini kutub yang sama dipertemukan Selatan dipertemukan dengan selatan Utara dipertemukan dengan utara Maka dia sifat makninya adatkan tolak menolak Maka kalian sentang hingga sini Nah seperti itu cara kerjanya ya Nanti kalian kerjakan sampai nomor 5 Nah kalau kalian sudah selesai dengan LKS yang pertama Kita pindah ke LKS yang kedua Yang ini ya Nah di LKS yang kedua ini Nah di LKS yang kedua ini kita akan Mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitaran kita Yang bisa ditarik oleh magnet Dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet Oke disini ada beberapa contohnya Nah coach demonstrasikan saja beberapa ya Misalnya ada paper clip Coach disini punya paper clip Nah kita akan identifikasi apakah paper clip ini Yang bisa ditarik oleh magnet atau tidak Caranya gampang tinggal kalian dekatkan saja dengan magnet Nah lihat paper clip yang tadi itu bisa ditarik oleh magnet Karena paper clip bisa ditarik oleh magnet Nah kalian tulis disini Kalian tulis disini Bisa ditarik oleh magnet Gitu ya di bawah sini Atau tulis saja Ditarik oleh magnet Gitu ya Kemudian Misalnya ini Ada coach punya Korek api yang dalam bentuk kayu ya Nah coba kita lihat apakah dia bisa ditarik oleh magnet atau tidak Lihat Dia tidak bisa ditarik oleh magnet ya Gitu Jadi untuk yang keluar api Kalian tulis Tidak bisa ditarik oleh magnet Gitu Oke Nah Cukup sekian Video pembelajaran dari coach Nanti kalian lakukan rumah ya Untuk pembelajaran kita pada hari ini Oke Nanti kita ketemu lagi Di minggu depan Di kelas ekstra tolik universitas Bye